Oke teman-teman, ini ceritanya kita ngambil pupuk yang udah mateng ya Buat nambahin yang kemarin Soalnya kan kemarin kena hujan itu pupuk yang di ladang Jadi kita tambahin pupuk yang udah mateng Ini pupuk ini udah sekitar 2 tahun teman-teman gak kepake Tuh Emang sengaja nyimpen di gudang Biar nanti sewaktu-waktu kalau mau mumpuk jadi gak bingung Rencana mau bawa 2 karung aja nanti buat mumpuk tambahan Ini nama desanya Sungai Luar Ini pupuk gambut, ini pupuk gam Iya pupuk dasar Ini gak kepake Soalnya udah punya pupuk kandang kemarin jadi gak kepake Ini pupuk susulan Karena kemarin yang kemarin itu kena hujan Takutnya ada yang gak kena pupuk kandang Ini disusul jadinya pupuk kandangnya Oh iya ini pupuk udah lama ya teman-teman Udah sekitar 2 tahun kesimpen gak kepake Jadi berani diginiin Jangan sekali-kali kalau temen pupuk baru Dikasihin kayak gini ya Takutnya Malah mati tanemannya Ini kan karena pupuknya udah mateng jadinya gak apa-apa Langsung gini aja gak apa-apa Biarian racun puradan ya Dikasih racun puradan biarin Hamanya nanti gak kewalahan sewaktu kita mau nyemprot Soalnya racun puradan ini agak lama bertahan ya Gak kayak racun-racun infeksi dia yang disemprot ya Ini kan soalnya lahan baru juga Banyak bekicot Banyak jangkri Sembari kita muradan Racun puradan Jangan lupa Sekalian dikasih-kasih Kalsium apa-apa ya teman-teman Soalnya Sekali jalan kan kalau gak Manu rugi juga Kalau gak ada pupuknya Yang penting jangan pupuk kimia aja Soalnya ini kan akarnya juga belum Barusan 3 hari penanaman Akarnya juga belum begitu Masih dalam tahap pertumbuhan Jadi takutnya nanti malah rusak Kalau dikasih pupuk kimia Nanti pemberian pupuk kimia Kalau daunnya udah Semih agak banyak ya Akarnya kan dia juga udah panjang Ya jangan lupa juga Teman-teman kalau mau Mupuk puradan ya Racun puradan Soalnya ini obat keras ya Hati-hati Kalau abis mupuk nanti Cuci tangan apa Mandi Dan juga jangan lupa pakai masker Enggaknya kayak ginilah Maskernya Maskernya Jangan lupa pakai masker Jangan lupa pakai masker Jangan lupa pakai masker